Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang, sesuai janji gue di video yang ini Jadi di racik yuk bulan September kali ini gue mau bikin racikan menggunakan RX 460 Tema racikan kali ini adalah budget 6 juta, pakai RX 460, cepat dan upgradable Intinya di racikan kali ini gue mau bikin PC gaming entry level yang mampu memainkan game-game terkini di resolusi 1080p High dan Medium setting dengan frame rate yang playable Dan yang paling penting dari racikan kali ini adalah, PC ini dimaksudkan untuk di upgrade di kemudian hari agar performanya jadi lebih mantap lagi Oke, langsung ke racikannya Untuk prosesor, Pentium G4400 Walaupun masih dual core tanpa hyper trading, tapi Pentium G4400 ini udah menggunakan arsitektur Skylake Walaupun dual core dianggap riskan di game-game terkini, tapi menurut gue masih oke kok di game-game yang GPU intensif Again, ini adalah entry level PC gaming Kalau emang ada budget, silahkan langsung naikkan ke i3 ataupun i5 Untuk motherboard, ASRock H110M, HDV Hardisk? Untuk kali ini gue mau agak beda Instead of hardisk, gue pakai SSD Adata, SP600, 128GB Menurut gue SSD itu udah jadi part wajib di setiap PC build Termasuk PC gaming entry level User experience yang menyangkut speed jauh banget bedanya antara SSD dan hard drive And again, kalau budget lebih atau di kemudian hari, lo selalu bisa menambahkan hard disk RAM, Avexir, DDR4, Core Blue, 8GB Dengan 2 slot RAM yang tersedia pada motherboard, gue cuma isi 1 aja Dan slot 1-nya lagi dimaksudkan untuk upgrade di masa depan Graphic Card, MSI Radeon RX 460, 2GB Mau lihat reviewnya? Silahkan cek videonya, link ada di deskripsi Power supply, FSP, Hexa Plus, H2, 500W Casing, Cube Gaming, Finstera Black Belakangan ini banyak banget casing-casing baru yang lumayan mencinta perhatian gue karena price performance yang oke Salah satunya ini, Cube Gaming, Finstera Black Tampilannya cakep dengan acrylic window, cocok buat dipasangin LED di bagian dalam Selain itu, PSU cover, dust filter, dan USB 3.0 Mantap lah untuk harga sekitar Rp 475.000 Oke, total semuanya Rp 5.917.000 Gimana menurut kalian tentang racikan ini? Ada racikan yang lebih oke untuk entry level PC gaming Rp 6.000.000 Yang cepat dan upgradable? Taruh di kolom komentar Klik like, dislike, share, dan subscribe Thanks for watching, I'll see you next time